Masyarakat itu bisa memberikan informasi kepada kita BMKG terkait kondisi yang ada di sekitar mereka. Seperti apa sih informasi ini bisa dikemas lebih simple gitu loh. Hmm cuaca besok gimana ya? Mau ngejemur baju nih. Ya ternyata. Hai hai Sobat BMKG selamat datang di Weathercast Podcast Cuaca Kekinian. Oh iya tadi tuh saya lagi ngecekin perakiran cuaca besok gimana sih gitu. Kayaknya gak cocok sih buat ngejemur baju ternyata. Dan saya nemuin ternyata di aplikasi info BMKG ini bukan cuma informasi perakiran cuaca yang ada. Tapi ada juga informasi gempa bumi, informasi kualitas udara, sampai dengan potensi kebakaran hutan dan lahan loh Sobat. Lengkap banget gak sih? Nah di episode kali ini saya Arief Adarajat sebagai host akan menemani Sobat BMKG sekalian untuk mengulik apa itu aplikasi info BMKG. Dan sudah hadir di studio kali ini dua orang narasumber yaitu Kepala Pusat Jaringan dan Komunikasi BMKG Bapak Gregorius Setiadi Budi Darmawan dan juga teknisi dari Jaringan Komunikasi BMKG yaitu Mas Bima Tri Arianto. Apa kabar Bapak, Pak Greg? Baik Mbak Ripa. Oke, Mas Bima apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Oke syukurlah ya, semoga kita semua baik-baik saja di tengah cuaca yang ya mendung-mendung syahdu ya. Karena cuaca-cuaca yang seperti ini cenderung membawa apa ya, kayak virus kemudian bisa jadi kita batuk pile, flu kayak gitu. Oke, nah langsung saja nih Pak, banyak dari Sobat BMKG itu mungkin sudah install aplikasi info BMKG tapi mungkin beberapa juga belum gitu. Langsung saja kita tanya ke Pak Greg dulu ya, apa sih sebenarnya aplikasi info BMKG dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan aplikasi info BMKG ini? Terima kasih Mbak Ripa ya, nah jadi aplikasi info BMKG itu adalah sesuatu aplikasi yang dikemas dalam bentuk mobile yang dimana berbasis Android dan juga IOS gitu loh. Nah ini kan memberikan informasi tentang meteorologi, klimatologi dan geofisika dan kualitas udara juga. Nah dimana masyarakat Indonesia pada umumnya kan sangat familiar dengan menggunakan gadget ya. Nah sehingga kita bantu dengan cara membuat aplikasi ini mereka akan nyaman gitu ya. Dan aplikasi ini dikembangkan oleh teman-teman milenial di pusat jaringan komunikasi ini termasuk Mas Bima ini. Oke. Yang mengembangkan aplikasi ini menjadi suatu yang lebih kekinian ya. Nah jadi namun tidak terlepas dari teman-teman kedebutian meteorologi, klimatologi dan geofisika. Karena mereka yang jago-jago membuat informasi tentang MKG tersebut. Input informasinya dari sana gitu ya. Kami hanya menyampaikan melalui aplikasi info BMKG tersebut. Jadi ternyata ya Sobat aplikasi tersebut itu tidak hanya di Play Store, App Store buat pengguna iOS pun juga sudah ada ya Pak Iya. Dari mulai versi pertamanya sudah ada berarti ya Pak Iya. Berarti jangan khawatir Sobat, semua di genggamannya Sobat sekalian, Sobat bisa install aplikasi info BMKG itu. Karena semua informasi baik dari mulai gempa, kualitas udara, perakiraan cuaca, itu ada semua gitu ya Pak Iya. Dan Bapak tadi sempat menyebutkan milenial. Berarti ini masih muda-muda ya Pak Iya. Sangat muda. Sangat muda. Berarti saya kalah muda dong Pak. Mbak Ripat masih muda. Oke. Berarti saya masih ikut ya golongannya mereka. Nah itu tadi Bapak sempat menyebutkan Mas Bima ya. Apakah Mas Bima sendiri atau seperti apa Pak untuk pembuatan aplikasi itu? Pembuatan aplikasi itu tentunya tidak sendirian Mas Bima ya. Ada beberapa teman yang ini. Tapi mereka ini sangat muda. Oh sangat muda. Wah sampai ditekankan sangat gitu ya Pak. Sangat muda. Karena menurut saya usia mereka ini masih jauh di bawah 30 gitu. Oh oke. Sekitar 25 tahun dan baru lulus sekitar 3-4 tahun ya Mas ya. Iya Pak 2 tahun. Dari STMKG gitu. Oke. Seumuran lah ya kita 18 tahun saya. Nah jadi memang mereka ini mempunyai keinginan dan hobi ya. Hobi tentang dunia IT yang begitu kuat. Nah kami ini sebagai yang senior istilahnya ya memberikan kesempatan men-trigger mereka akhirnya mereka menjadi orang yang semangat gitu Mbak. Jadi kami hanya untuk menyemangati mereka saja sih. Luar biasa ternyata ya. Di balik aplikasi info BMKG ini ternyata anak-anak muda di dalam BMKG sendiri gitu. BMKG sendiri. Bukan dari luar berarti kan ya Pak ya. Oke selanjutnya saya mau tanya ke Mas Bima langsung kalau gitu ya. Sejak kapan sih sebenarnya aplikasi info BMKG ini sudah ada dan denger-dengarkan ada pembaruan aplikasi info BMKG. Oke ini sudah pembaruan yang keberapa juga dan ada nggak sih perbedaan interface atau perbedaan fitur-fitur dari aplikasi info BMKG yang sebelumnya? Untuk yang pertama kali itu digagas pada tahun 2012. Oke. Kemudian dikembangkan terus akhirnya yang kedua itu dikembangkan lagi pada tahun 2016 sekaligus meluncurkan aplikasi yang IOS. Oke. Terus secara bertahap lagi juga akan terus diperkembangkan. Kemudian tahun 2022 tepatnya bulan September kemarin ada gagasan untuk mengembangkan. Akhirnya tercapai saat ini Pak. Dan untuk fitur-fitur yang terbaru tentunya dalam segi desain atau UI-nya itu sudah berubah. Hampir semuanya sudah berubah. Oke. Terus kemudian tambahan fiturnya terkait impact back forecast, kemudian citra satelit, citra radar, dan juga ada tambahan yaitu voice comment Pak. Berarti near real time informasi cuaca itu ada di dalamnya ya? Benar banget Pak. Oke. Sementara saya potong. Tadi saya ingat dari tahun 2012 sampai sekarang 2022. Berarti sudah 10 tahun ya? Iya. Anniversary dong. Terus apa namanya tadi mas juga cerita kalau tadinya di Android aja, kemudian di iOS gitu di tahun kedua, kemudian yang ketiga ini sudah diperbarui UI-nya. Diperbarui dengan fitur yang baru lagi. Fitur yang baru. Nah apa kelebihan dari fitur-fitur terbaru itu kalau dibandingkan sama fitur yang lama? Tentunya yang pertama tadi seperti, apa namanya, sourcing, tentunya kita mau... Apa itu ya bahasa itu? Biar maksudnya netizen atau sobat tahu gitu. Itu bahasanya orang IT. Kalau bahasa kita nanti bingung apa ya itu gitu. Di sini kita mengumpulkan data dari masyarakat, jadi istilahnya kita memperbarui dari aplikasi yang semuanya itu informatif menjadi aplikasi yang interaktif. Sehingga masyarakat itu bisa memberikan informasi kepada BMKG terkait kondisi yang ada di sekitar mereka. Oke, boleh ngasih contohnya nggak mas? Gimana itu maksudnya? Seperti misalkan di lokasi saya, di sini Kemayoran misalnya, itu hujan. Ternyata yang mereka rasakan berawan dan sebagainya. Dan terkata cerah gitu ya? Iya, terkata cerah. Itu nanti bisa dilaporkan sehingga nanti BMKG dapat memvalidasi atau melakukan analisa lebih lanjut terkait data tersebut. Oke, menarik ternyata. Jadi masyarakat atau sobat BMKG sekalian bisa verifikasi langsung? Kalau seandainya ternyata cuacanya berbeda ya? Iya. Ternyata bagus juga pembaruan yang ketiga ya. Selain itu, ada lagi nggak mas? Kemudian ada voice comment, mbak. Voice comment, oke. Jadi kalau misalkan kita ingin tidak melihat gitu ya, cuma kita ngomong cuaca hari ini bagaimana? Atau gempa hari ini yang terjadi bagaimana itu? Nanti akan muncul suara seperti itu. Jadi lebih, misalnya enak didengar gitu. Tidak hanya bisa membaca aja. Oke, itu berarti dikumpulkan sama BMKG? Informasi yang dikirimkan oleh masyarakat itu? Ini beda lagi, mbak. Beda fitur. Beda fitur, sorry. Berarti fitur yang kedua itu maksudnya gimana? Beda untuk fitur yang kedua ini, itu kita hanya menekan tombol, kemudian kita ngomong aja. Cuaca hari ini bagaimana sih? Nanti dari HP-nya itu akan muncul suara. Dari HP-nya? Oh, paham saya. Voice comment. Jadi bagi orang-orang atau teman-teman sekalian sobat BMKG yang, mohon maaf ya, tuna, apa ya berarti? Netra. Tuna Netra ya, itu kan karena gak bisa melihat, jadi dia bisa menggunakan fitur tersebut ya? Benar. Oh, menarik sekali sobat BMKG. Ini benar-benar suatu hal yang maksudnya luar biasa loh. Karena akhirnya aplikasi info BMKG bisa ramah kepada semua golongan gitu ya. Iya, benar. Itu aja. Atau ada lagi? Mungkin ada pembaruan terkait impact-based forecast yang awalnya cuma gambar, kami coba parsing datanya sehingga bisa tampil yang lebih informatif. Oke. Jadi yang ketiga adalah informasi impact-based forecast. Iya. Seperti apa impact-based forecast yang ada di aplikasi info BMKG ini, Mas? Sementara ini hampir sama seperti signator. Jadi informasi dari signator itu kita tarik, kemudian kita tampilkan, mungkin nanti ada waspada, terus mungkin siaga, seperti itu. Oke, jadi udah langsung informasinya itu peringatan ya? Iya. Kepada masyarakat. Oke, menarik. Tiga itu aja ya berarti? Fitur saat ini? Satellite dan radar ada lagi, Mas. Oh, ada lagi kok banyak ya ternyata ya? Luar biasa loh ini. Maksudnya saya pikir cuma ya ini tadi tiga, ternyata masih ada lagi. Ada satu lagi sebenarnya, Mas. Iya. Oh, apa lagi? Terkait event G20, Mas. Oke, event G20 yang saat ini atau setelah ini ya akan berlangsung gitu ya. Itu dimasukkan juga di aplikasi info BMKG. Jadi buat sobat sekalian yang mengikuti event ini, bisa langsung cek di aplikasi info BMKG. Karena fiturnya sudah langsung masuk ya di aplikasi tersebut? Iya, Mas. Oke. Ada lagi, Mas. Kayaknya dari tadi ternyata masih ada, masih ada lagi. Dan itu cukup banyak loh ya untuk pembaruan aplikasinya. Oke. Jadi itu tadi yang disebutkan sama Mas Bima. Banyak banget sobat BMKG. Tambahan fitur-fitur yang bisa dinikmati oleh sobat BMKG sekalian. Nah, selain itu juga saya ini pernah ngedengar nih aplikasi info BMKG itu pernah memperoleh penghargaan dari World Meteorological Organization terkait, yang diterima yaitu International Weather Apps Award 2020. Yang menang dalam kategori whether information for sectoral or specialised user. Nah, saya langsung tanyanya ke Pak Greg aja kalau ini. Gimana sih ceritanya Pak? Kok bisa dapat penghargaan ini? Iya, terima kasih Mbak. Jadi pada waktu itu ada event kontes yang diadakan oleh WMO. Tentang pembuatan informasi secara digital itu yang dilakukan oleh setiap negara. Nah, di dalam konteks itu kami juga gak nyangka ya. Ya, kami namanya ini diikutkan ikutan saja gitu loh. Nah, tiba-tiba diumumkan bahwa kami mendapat juara pertama nominasi itu. Tentang pembuatan info BMKG. Nah, jadi ya surprise saja kami tidak menyangka. Jadi tidak punya rencana dan tidak punya apapun gitu loh. Jadi ya kami bangga gitu dengan teman-teman yang sudah berusaha membuat. Jadi kan mereka ada kepercayaan diri yang lebih gitu. Apalagi waktu itu penghargaan ini diterima waktu pandemi sedang ini ya Pak ya, menguat gitu ya. Jadi ini benar-benar hadiah gitu buat teman-teman yang sudah bekerja keras di balik aplikasi info BMKG. Oke, luar biasa loh sampai juara satu dunia sempat BMKG. Jadi jangan dirakukan lagi dong aplikasi info BMKG itu seperti apa. Nah, selain dari penghargaan itu tadi, saya juga mendengar nih aplikasi info BMKG menjadi urutan pertama di Playstore gitu ya. Dalam kategori cuaca dengan jumlah download lebih dari 5 juta pengguna. Nah, hal menarik lainnya, info BMKG ini merupakan aplikasi berbasis multi hazard early warning system. Yang mana, apa sih sebenarnya ini? Kok bahasanya panjang gitu ya? Nah, coba saya tanya ke Mas Bima deh, bisa menjelaskan nggak maksudnya seperti apa gitu? Untuk multi hazard early warning system bisa diartikan seperti peringatan dini multi bahaya hidrometeorologi. Seperti itu ya Pak ya? Tanya saya ini berarti. Saya tanya ke Mas Bima, sekarang dikebalikan ke saya. Jadi disini kita memberikan informasi berupa meteorologi, tidak hanya cuaca, kita juga memberikan informasi gempa, klim, dan juga kualitas udara. Sehingga nanti, dan juga kita juga memberikan informasi peringatan dini, sehingga dapat membantu masyarakat dalam melakukan mitigasi kebencanaan. Oke, bukan cuma masyarakat dong tentunya, stakeholder yang lain seperti halnya instansi-instansi yang terkait seperti halnya BNPB, ataupun kementerian-kementerian lain yang terlibat ya. Benar banget Pak. Ya ternyata lengkap, segitu lengkapnya gitu. Makanya nggak kaget juga ya, dapat juara pertama karena dia aplikasi yang memang semuanya ada gitu ya. Benar banget Pak. Oke, nah sepertinya kita sudah banyak ya tahu terkait dengan aplikasi info BMKG seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, yang terakhir saya mau tanya ke Pak Greg nih, rencana ke depan untuk pengembangan aplikasi info BMKG itu ada nggak Pak? Sekaligus closing statement dari Pak Greg. Oke, kami selalu berusaha untuk mengembangkan terus, tidak pernah berhenti. Nah, jadi kita ingin lebih kekinian lagi gitu loh. Saya yakin dan meyakini bahwa apa yang kita buat itu untuk saat ini mungkin sudah baik, tetapi berjalannya waktu kan tuntutan masyarakat jauh lebih tinggi lagi ya. Jadi kami melalui kemampuan teman-teman dan mungkin kami juga harus belajar banyak seperti apa sih informasi ini bisa dikemas lebih simpel gitu loh. Kepada sampai kepada masyarakat. Makanya tadi yang dijelaskan Mas Bima ada MHWS itu suatu informasi yang memang sangat interaktif juga gitu loh. Nah ini bisa juga di melalui HP, bisa melalui website dan lain sebagainya itu bisa dikemas. Nah itu kami kembangkan secara bersama. Dan selain itu, selain info BMKG, kami juga sedang mengembangkan website BMKG yang lebih eye-catching gitu loh. Oke. Nah yang kami target mungkin sekitar bulan Februari. Oke. Mungkin bisa di launching oleh pimpinan mungkin ya seperti itu. Beberapa bulan lagi ya Pak ya, berarti ini harus kerja keras nih Mas Bima dan teman-teman gitu ya. Iya. Dan mungkin event yang selanjutnya yang sudah dekat adalah event Nataru ya. Event Nataru itu informasi ini harus kami sampaikan tentu bekerja sama dengan teman-teman meteorologi, klimatologi, dan geofisika supaya mereka kalau mau mudik itu ya sudah nyaman. Tenang dan nyaman gitu ya Pak ya. Iya, demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Greg. Jadi aplikasi info BMKG tentunya akan diperbarui mengingat nanti zaman itu juga berubah, teknologinya itu juga semakin maju. Bahkan saya jadi kepikiran nih, kalau kita misal mau pesen makanan online atau mau ke jalan atau apa, kalau seandainya aplikasi info BMKG bisa masuk ke sana, itu akan lebih baik lagi sepertinya, bisa terintegrasi begitu ya. Akan berguna buat banyak masyarakat. Nah, terima kasih Pak Greg. Kemudian terima kasih juga Mas Bima sudah hadir ke studio kali ini. Ya, itu dia tadi Sobat obrolan singkat kita tentang aplikasi info BMKG bersama Pak Greg dan juga Mas Bima. Buat Sobat sekalian yang belum install aplikasi info BMKG, segera install aplikasi info BMKG terutama karena sekarang sudah ada versi terbarunya. Semoga obrolan bincang-bincang singkat kita tadi menambah khas anak Sobat sekalian dan juga fitur-fitur atau aplikasi info BMKG dapat bermanfaat untuk hal layak sekalian. Membeli kelapa bersama kekasih, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!